Kita pada pagi ini, kita dinaikkan kewasian, good morning, especially kepada semua yang datang pada pagi ini. Saya ingat pertama sekali N.J. Harizal yang mewakili Asia Foundation, dia adalah pengarah di sana. Dan buku ini datang daripada Asia Foundation, dia akan memberitahu sedikit sebanyak tentang pesal buku ini. Sebab dia sudah lemah di Malaysia sebenarnya. Juga wakil kepada pengarah pendidikan, dan dia telah mewakilkan N.J. Abdul Sani, tapi syukur ada lagi wakilnya. Seperti jam dia bilang, Muhammad Ibris datang. Thank you very much this morning. Semua wakil-wakil sekolah yang datang, sebenarnya ramai daripada mereka mau datang. Tapi ada yang sudah call, awal pagi dia punya perjalanan pun tidak dapat diteruskan sebab ada kawasan-kawasan yang banjir. Tapi bagaimanapun kami bilang, kami akan teruskan kebagihan buku. Sebab kalau lemah tidak dilancarkan, sebenarnya dia lemah di sini dan mata menatau ada banjir. Jadi, the sooner we do it, the better. But untuk hari ini, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan berbanyak terima kasih kepada The Asia Foundation. Sebab inilah batch keempat, sudah buku datang di sini. Datang di Sabah, mereka telah menghantar buku daripada Amerika. Dan batch keempat ini, kami sudah buat kameran di belakang. Dalam satu kontainer itu, lebih kurang over 11,000 buku datang. Dan konten dia adalah di belakang itu. Banyak buku-buku dan berbanding dengan batch pertama, buku-buku yang sedang dihantar sudah jauh lebih baik. Sebab kami telah memberikan feedback sebab buku itu adalah dalam bahasa Inggris. Dan kami rasa, kalau kami mendapat buku yang tidak begitu sesuai, dia tidak berguna dengan di sekolah ataupun di tempat-tempat yang kami hantar. Dan kalau kita lihat di dalam kameran, nampaknya buku kali ini banyak buku yang untuk kadika, dan juga untuk yang bahagian-bahagian sekolah rendah, ada juga untuk sekolah menengah dan kalau kita tengok di sana, untuk kolej dan universiti. Memang buku itu mahal. Baru-baru ini kami telah memberi, diberi derma 200 ringgit. Saya bilang, ini 200 ringgit untuk beli buku, untuk kami mau derma di sekolah di luar bandar. Jadi kami bilang, oke, dengan 200 ringgit kami telah pergi ke kadai buku. Dan surprisingly 200 ringgit itu tidak banyak. Ya, tidak banyak buku yang kami dapat. Jadi kami merasakan, buku yang sangat berharga, buku yang sangat berharga. Ya, jadi kami sangat berhati-hati untuk Foundation Asia untuk memberi buku-buku ini. Bagi saya, saya juga mengucapkan berbanyak terima kasih daripada unit pusat sumber negeri Sabah. Mereka dengan pegawainya, Encik Juhaili, ada juga Encik Juhaili, ada sendiri. Tapi kalau punya pegawai itu, sama siapinya pegawai, kerja keras. Mencari ada, buat senarai nama, kontak di sekolah, sitau dalam pesan buku. Jadi, saya sangat berhati-hati kerana mereka bekerja untuk memastikan sekolah-sekolah yang tidak ada buku itu datang. Dan dalam pengalaman saya, bila kami telah mengedam buku-buku yang lalu, kami melawat, ada kesempatan untuk mengantar buku itu kan. Ada buku memang, ada sekolah yang memang tidak ada buku mula. Ada buku di akun kuzur sudah, dan apalagi sekarang kita punya, I think, normally kalau bajet negara itu, artis bajet di sekat, first standard bill get, of course, yang tidak dapat bajet itu adalah, kita simpan dulu, jangan dulu beli buku. Mesti beli ubat dulu, kita punya perdana bentuk cepat. Jadi, sekolah-sekolah yang kami depati bahwa ada sekolah memang susah mereka mendapat betul lah. Jadi, very grateful to the two of them, to work in the barikan, to ensure that the school yang betul-betul memerlukan itu akan dapat. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan, Rewan, terima kasih kepada amir punya staff di Pakos, amir punya volunteer, sebab mereka bekerja keras, because we don't have funding for this, untuk buku, untuk menyusun buku ini. Mereka bekerja keras untuk cop, susun buku, lihat, kategorize, supaya kita tidak hantar satu kotak yang penuh dengan satu jenis buku saja. So, they have to go through all the books yang dipambil sana, dan saya pikir, oh, ini adalah untuk sekolah rendah. Ini memang tidak sesuai untuk dibawa ke luar bandar. Mungkin bagus lagi bagi mereka yang senang sikit, yang macam tadika. So, itu yang saya rasa they work very hard to do that, chop-chop buku, pastikan dia, sebab dia perlu ditulis, not for sale, tidak boleh dijual, sebab takut juga seorang cantik ke buku, ada juga yang ambil kesempatan dijual. Dan itulah, ada juga pegawai dari pejabat, kementerian tracking, KPM, dalam demo, putulah, dia bilang. Dan amir pun menghadapi beberapa challenge di cebaran semasa buku itu sampai di pelabuhan. Sebab dia takut, ini buku-buku ini akan dijual. So, we have to convince the pelabuhan yang buku ini bukan untuk dijual, tapi didadarkan secara percuma. Otherwise, dia bilang, dia mau teks. They don't want to release the books untuk pelabuhan, kerana dia bilang, ini banyak nih, kalau put, beribu-ribu ringgit. So, itu juga satu cabaran, took us some time to get the book out from the hall. So, I think that was a good experience because kami perlu berurusan, but we are grateful because banyak juga company dan pengurus ini pun dari health crew, dia sudah tahu tujuannya. So, dia banyak membantukan dia lah. Dengan itu, kami punya perencanaan seterusnya. Memang, bahwa edar ini buku secepat mungkin sebab membentangkan hujan juga, takut banjir, buku ini diedarkan kepada sekolah-sekolah yang akan datang ambil, kami terus beri pada mereka, mereka akan disiburan. Yang tidak lepas, yang jauh itu, kami juga meminta bantuan dari PPD ataupun pendidikan daerah untuk simpan di sana, sebab kalau mereka di Keningau, boleh simpan di Keningau, lebih dekat. Kalau di Kudat, daerah pergi di sana. Jadi, itu juga kami akan bekerjasama dengan pendidikan untuk pastikan buku sampai di sana. Dan kawasan yang jauh sekali, macam pensiangan, kami juga pergi di sana untuk program-program kami dan kami boleh bantu untuk bawa itu. So, that's the plan lah. And of course, ada lagi rancangan kami supaya buku ini digunakan di kelas, takut juga sampai nanti buku itu disimpan. Sebab cantik mereka, kecikku kadang-kadang takut rosak. Tapi biarlah apa, buku ini untuk dilihat. Jadi kami bilang, walaupun budak mungkin tidak boleh baca, tapi mereka belajar melihat gambar, learn to turn the pages. I think that's the most important thing, melihat gambar begitu. Sebab kita mau mereka, kita mau menimbulkan minat terhadap itu. Itu tujuannya. Jadi, so this morning, walaupun tidak begitu yang berjuang acara, terima kasih juga sebab kita dapat teruskan acara ini. Jadi, sekali lagi, terima kasih banyak-banyak kepada kehadiran, terpengar sekali, Encik Rizal, kita si travel all the way from KL untuk datang sini, dari wakil daripada depan pendidikan Menteri Sabah untuk datang memberi sokongan kepada kita. Sekian, sejak seri ucapan hari ini, terima kasih. terima kasih. Terima kasih. kepada semua dan hadir dalam keadaan kerja, kekuatan yang tidak menutup, mungkin jalan susah, tapi tempat juga sampai di sini. Jadi, tahniah untuk semua ibu-ibu, bapak-bapak, cikgu-cikgu, dan pegawai-pegawai kerajaan. sedikit latar belakang Asia Foundation, Asia Foundation adalah sebuah pertubuhan bukan kerajaan independent yang bertibu pejabat di San Francisco, United States of America. Kita membuka pejabat di Malaysia pada tahun 1954. Jadi, sebelum berdeka lagi, dan kita didantarkan di Malaysia sebagai sebuah badan bukan kerajaan pada tahun 1957. Program yang tuan-tuan dan tuan-tuan hadir pada pagi ini merupakan program tertua di Asia Foundation. Program Book Store Indonesia dilancarkan di Malaysia pada tahun 1961. Dan semenjak 1961 sampai sekarang, kita tidak berhenti menghantar sedulah lebih kurang 60 ke 80 ribu buku setiap tahun ke semenanggung Malaysia, Sarawak, dan Buker Sabah. Itu sedikit background. Jadi, di Asia Foundation mempunyai 18 pejabat di sekitar Asia. Di negara-negara ASEAN, kita mempunyai pejabat di semua negara-negara ASEAN, kecuali Brunei dan Singapura. Jadi, kita sedang lama berada di negara-negara ini dan kita sering menjalankan program untuk membantu komuniti meningkatkan tabak hidup, membantu keadaan meningkatkan tentang polisi-polisi yang baik untuk komuniti dan masyarakat-masyarakat setempat dan juga membantu keadaan pembangunan pendidikan di negara-negara ini. Jadi, program Buker Asia adalah salah satu program di bawah jaringan pembangunan pendidikan di Malaysia. Program Buker Asia untuk Sabah sahaja setiap tahun kita menghantarkan untuk Sabah sudah empat kali semenjak 2011 jadi setiap shipment setiap penghantaran ke Sabah itu bernilai lebih kurang 1.5 juta daripada pemberian buku dan penghantaran buku itu dari San Francisco terus ke Pertinabaya jadi saya amat berbangga dengan usaha yang pernah diberikan oleh Pakos dan dibantu oleh kerajaan di dalam menerima dan mengedalkan buku ini saya nak katakan kalau di semenanjung Malaysia organisasi yang menerima buku Buker Asia untuk diagihkan adalah University of Malaya jadi ia satu universiti yang besar yang mempunyai dananya sendiri kalau di Sarawak organisasi yang menerima buku ini adalah dayasan Sarawak jadi dia juga adalah satu organisasi yang besar dan mempunyai dananya sendiri tapi saya amat berbagi dengan Sabah karena organisasi yang menerima buku ini adalah Pakos jumlah buku yang diterima di semenanjung di Sarawak dan Sabah lebih kurang sama tetapi organisasinya berbeza Pakos bukankah organisasi sebesar rakyatan Sarawak atau Universitas Malaya tetapi Pakos mampu untuk menghadap buku-buku ini terutamanya dengan bantuan peradaan negeri dan juga volunteer-volunteer ke seluruh penduduk di Sabah jadi saya ucapkan bahan yang itu itu satu pencapaian yang sangat baik dan membanggakan yang kedua saya sering mengatakan bahawa program buku ini akan lebih bermakna apabila komuniti dapat menerima program ini menjadi sebahagian daripada gaya hidup mereka membaca bukanlah sesuatu yang boleh dipaksa ia hanya akan berlaku apabila bisa menerapkan nilai ini menjadi sebahagian daripada gaya hidup kita daripada dalam keluarga di tadika atau di sekolah sehinggalah apabila kita sudah berkerja kalau kita tidak menerapkan semangat atau kesikap membaca ini menjadi sebahagian daripada hidup kita tidak mungkin buku-buku yang kita hantar ini akan dapat digunakan dengan baik jadi saya selalu katakan perkara pertama adalah untuk kita mengawal buku-buku ini ke sahabat untuk kita pastikan sekolah-sekolah yang mungkin kurang mendapat menerima buku-buku baru bahan-bahan bacaan di dalam bahasa penggeris sekarang mereka sudah ada buku-bukunya tetapi ini tidak lengkap jika kita tidak memikirkan bagaimana caranya untuk kita memberikan pengisian kepada buku yang kita sudah kasih bagaimana kita tidak menyeratkan milau dan membaca itu sendiri menggunakan buku itu supaya anak-anak kita dapat menunggu ilmu-ilmu yang mereka belajar nilai-nilai baik daripada buku ini kembali kepada komuniti mereka jadi ini yang stat nombor dua bagi saya stat yang agak penting yang kita harus sama-sama fikirkan The Asia Foundation tidak mampu untuk membuat ini sendiri atau tidak mampu untuk membuat ini sendiri kerajaan ini tidak mampu untuk membuat ini sendiri tetapi kalau kita bersama-sama berkerja sama kita semua akan lebih daripada mampu untuk membuat ini untuk memastikan bahawa masyarakat kita akan lebih membaca lebih dapat menerima ilmu dan penting sekali mempunyai kebijakan kepandalan penuasaan bahasa lebih daripada satu atau dua bahasa bahasa Inggris adalah bahasa para-para dunia bahasa Inggris adalah bahasa ekonomi dan bahasa Inggris adalah bahasa per-komputeran lebih dari 97% program-program di dalam komputer adalah di dalam bahasa Inggris kalau anak-anak kita tidak dapat mengatakan bahasa Inggris mereka akan tercicir di dalam pelanggan di mana kebanyakan kehidupan kita ini kehidupan harian kita ini sudah diambil alih polis polis yang komputer jadi saya ingin memanggil rakan-rakan daripada volunteer NGO-NGO kegawai-kegawai kerajaan untuk kita sama-sama berganti selagi saya masih menjadikan pridaketan cetif belajar population insyaAllah saya akan terus memberikan komitmen untuk membawa buku sahabat tahun ke negeri sahabat tetapi saya juga mahu kita semua memberikan komitmen supaya kita dapat menggunakan buku-buku ini dan dapat menerapkan nilai-nilai ini ke dalam keluarga anak-anak kita serta komuniti jadi terima kasih sekali lagi tuan-tuan adik-adik yang dapat hadir pada hari ini saya sekali lagi ingin mengucapkan tahniah kepada Pakos dan saya sangat berbangga kita dapat bersama pada hari ini dan kita dapat mengedalkan buku sekian terima kasih